Tsunami Tsunami adalah gelombang laut yang tinggi. Biasanya tercipta karena adanya pergeseran tanah di bawah laut, gempa bumi, atau bisa juga karena erupsi gunung berapi. Tsunami mengakibatkan kerusakan bagi daerah yang dilandanya. Salah satu contohnya seperti tsunami yang menyerang Aceh pada tahun 2004 silam. Selain tsunami Aceh, masih ada tsunami lain yang dampaknya tak kalah merusak. Mana saja? Yuk kita saksikan! Inilah tsunami paling mematikan sepanjang sejarah. Bagi kamu yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel ini. Moragolf Pada tanggal 16 Agustus 1976 lalu, tsunami ini menyerang pulau kecil Mindanao di Filipina. Tsunami yang melanda pulau Mindanao bukan tanpa sebab. Bencana ini terjadi setelah sebelumnya terjadi gempa bumi besar yang mengguncang Mindanao. Kejadian ini terjadi di pagi-pagi buta. Gempa bumi yang menjadi penyebab tsunami memiliki kekuatan magnetodo hingga 7,9 skala Richter. Kemudian, terjadilah tsunami yang menyapu bersih daerah tepi pantai yang berada dalam jangkauan 700 km. Tercatat, 5.000 orang meninggal, 2.200 orang hilang, 9.500 mengalami luka-luka, dan lebih dari 90.000 penduduk kehilangan tempat tinggalnya. Krakatau Sejah mengatakan bahwa letusan gunung Krakatau yang terjadi pada 27 Agustus 1883 adalah salah satu bencana gunung berapi yang dampaknya sangat parah. Sejumlah negara, atau lebih tepatnya negara-negara di Eropa, turut merasakan dampak dari letusan gunung berapi yang berada di antara Pulau Jawa dan Sumatera ini. Selain letusan gunung berapi, ada pula bencana susulan yang tak kalah merusaknya, yakni tsunami. Letusan gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 silam menjadi penyebab terjadinya tsunami besar. Tiga letusan gunung menyebabkan ledakan yang sangat mengerikan. Letusan keempat menyebabkan tsunami. Total nyawa melayang akibat tsunami ini sebanyak 36.417 jiwa. Tohoku Sekitar 7 tahun lalu, Jepang mengalami bencana tsunami mengerikan yang banyak memakan korban. Tanggal 11 Maret 2011 adalah tanggal di mana bencana tsunami mengerikan tersebut terjadi. Sebelum terjadi tsunami, sebuah gempa bumi berkekuatan 9,1 sekolah Richter terjadi di tepi pantai Jepang. Tsunami yang menyerang Jepang saat itu dianggap sebagai salah satu tsunami mengerikan yang pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Bayangkan saja, gelombang air setinggi 40 meter menelan sejumlah area beserta isi-isinya. Ribuan jiwa melayang dan ratusan ribu bangunan hancur. Tsunami tersebut mengakibatkan kebocoran zat radioaktif di Fukushima Daiichi Nuklir Power Plant. Aceh Orang Indonesia tak akan pernah lupa dengan apa yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 silam. Sebuah tsunami raksasa menyapu bersih kota Aceh. Akibat dari tsunami ini, setidaknya 225 ribu jiwa melayang, termasuk di dalamnya warga lokal dan turis turut tersapu air. Belum lagi banyaknya bangunan yang hancur oleh bencana tsunami tersebut. Tentu saja terjadinya tsunami itu tidak tiba-tiba. Sebelum terjadi tsunami, terjadi gempa bumi terlebih dahulu. Gempa bumi berkekuatan 9,1 sekolah Richter terjadi di bawah laut Pulau Sumatra. Gempa bumi ini mengakibatkan terciptanya ombak tsunami yang menyerang Aceh.